Intro Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak Apa kabarnya hari ini? Bapak doakan semoga anak-anak dan keluarga tetap sehat dan tentunya terhindar dari yang namanya COVID-19 Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari yang namanya gerak berirama Gerak berirama ini bisa menggunakan suara dari mulut, bisa menggunakan suara dari tepukan, dan bisa menggunakan suara dari musik Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari gerak berirama menggunakan musik Musik yang digunakan, yaitu naik-naik ke puncak gunung Ada yang pernah dengar musik ini? Tentunya kalian pernah mendengar ya Nah, untuk sebelumnya, perkenalkan Nama saya Mr. Indra, pengganti dari Mr. Adi Yang akan menemani pembelajaran PJOKA untuk ke depannya Yuk, mari simak pembelajaran PJOKA berikut ini Sebelum masuk ke materi inti, mari kita awali kegiatan pembelajaran PJOKA kali ini dengan berdoa Berdoa dimulai Berdoa dicukupkan? Pada pembelajaran ini, kalian diwajibkan menggunakan pakaian olahraga Pada kesempatan kali ini, alat yang digunakan yaitu berupa sumber suara Baik itu dari handphone, laptop, komputer, ataupun dari sound system yang menimbulkan suara Untuk materi inti, silahkan kalian tulis di buku tugas kalian Senam irama atau juga disebut dengan senam ritmik adalah gerakan senam yang dilakukan dengan irama musik Atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama Senam ritmik dapat dilakukan dengan menggunakan alat, ataupun tanpa alat Alat yang sering digunakan adalah ganda, simpai, tongkat, bola, pita, dan topi Tujuan pembelajaran kali ini yaitu Peserta didik dapat menjelaskan gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dengan irama atau ketukan Tanpa atau dengan musik dalam aktivitas berirama Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dengan irama atau ketukan Tanpa atau dengan musik dalam aktivitas berirama selamat menikmati 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 selamat menikmati